Pohda Jabar menyambangi atau bersilaturahim ke keluarga IPG Setawan menyampaikan permintaan maaf dan memberikan sebutlah uang kepedulian atau uang kemanusiaan untuk keluarga Ya pemirsa saya baru mendapatkan informasi baru eksklusif ini bahwa telah diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 atas nama IPG Setawan, betul ya Bung Tony ya? Betul Boleh saya lihat Ya ini kebetulan agak apa Dan ini tidak apa-apa diumumkan kan? Tidak apa-apa Oke ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Pohda Jawa Barat Surawan SIK Komisaris Besar Polisi Betul ya Tanggal 8 Juli Tanggal 8 Juli kemarin langsung keluar Tapi ini belum ada informasinya Tapi baru kemudian disampaikan sekali ini pertama kali diinformasikan SP3 Pak Rianto mungkin yang menjawab kenapa tidak diinformasikan ke publik Jadi gini Bung Aiman sebentar Ya Jadi setelah adanya putusan praperadilan Kemudian Polda Jawa Barat kan melakukan kompresi PES bahwa akan mematuhi putusan praperadilan Yang menjadi kewenangan penyidik dalam hal ini mematuhi adalah untuk memberhentikan penyidikan terkait penyidikan terhadap PEG Setiawan dalam kasus Pina Eki Nah kemudian yang kedua membebaskan dari tahanan Nah kami agak lama waktu itu banyak yang menanyakan kenapa PEG Keluarnya lama? Kenapa PEG Keluarnya lama? Kami dari pengadilan kemudian istirahat di BESCAM ya Kemudian jalan ke pengadilan itu untuk Polda Jawa Barat untuk menjemput PEG Setiawan Ternyata jawaban dari penyidik akan melakukan gelar perkara Gelar perkara untuk apa? Gelar perkara untuk menghentikan penyidikan Jadi harus dilakukan gelar perkara dulu Makanya dalam SP3 ini Dasarnya juga ada yaitu gelar perkara pada tanggal 8 Juli 2020 Oh hari yang sama Dan hari yang sama dieluarkan langsung SP3 Hasil gelar perkara itu kemudian diterbitkanlah SP3 Penghentian penyidikan Dan kemudian mengeluarkan PEG dari tahanan Itu Oke baik disebutkan dengan alasannya adalah Keluar SP3 Ya berdasarkan putusan pengadilan Baik Jadi ini pertama kali Jadi SP3 untuk PEG telah keluar Sudah keluar Artinya harus PEG resmi dihentikan Saya ke Bung Reza Bung Reza Anda sejak tadi mendengarkan apa yang kemudian menjadi perbincangan kita Termasuk juga tadi dari PEG Pertama kali kemudiannya cerita juga terkait dengan BAPnya Tato pernyataan Sudiriman dan lain sebagainya Anda juga saya yakin Menyimak Hari demi hari Proses peradilan tersebut Apa yang ada di benak Anda Apa yang Anda analisis Dan kalau boleh apa yang Anda simpulkan Silahkan Supaya lapang dada saya Izinkan saya menyampaikan satu hal terlebih dahulu Terkait dengan PEG Setiawan Di program Rakyat Bersuara inilah Kali pertama Secara real time Saya berhadapan-hadapan dengan orang yang luar biasa ini Kenapa saya katakan luar biasa Di ruang sidang praperadilan Tanda petik sudah dibuka Serbaneka aib orang ini Disebutlah PEG Setiawan sebagai sosok yang manipulatif Sebagai sosok membohong Tambahan lagi Tadi dia memberikan testimoni Betapa dia dikuli Kemudian para sehat hukum Juga memberikan informasi Bahwa kepalanya dibungkus dengan plastik hitam oleh Katakanlah Oknum Dan itu belum pernah sebelumnya diungkapkan Baru pertama kali disini Tapi dengan perlakuan yang menerusnya sedemikian negatif itu Mari kita kenang kembali Dua kata yang diucapkan Memaafkan Dan mengikhlaskan Indonesia beruntung punya warga negara Kendati demikian Kita tetap harus mengingat-ingat kembali Butir nomor 8 Dalam putusan hakim praperadilan Yang bunyinya adalah Memulihkan Harkat Martabat Kehormatan Kedudukan Dan seterusnya Pada diri PEG Setiawan Oleh karena itu Kita semua Punya kewajiban Untuk berpikir keras Dan bekerja ikhlas Untuk memulihkan martabat orang ini Secara konkret Ini pesan kebaikan yang ingin saya kirim Kepada korps triberata Wobil khusus Polda Jabar Pesan kebaikan Bahwa Tanpa harus menunggu ada mekanisme hukum formal apapun Betapa indahnya Seandainya Polda Jabar Menyambangi Atau bersilaturahim Ke keluarga PEG Setiawan Menyampaikan permintaan maaf Dan memberikan Sebutlah Uang kepedulian Atau uang kemanusiaan Untuk keluarga Yang pernah ditimpa kemalangan ini Itu poin pertama Poin yang kedua Saya acapkali mengkritisi Kasus Cirebon ini Sebagai contoh pengungkapan Yang terlalu mengandalkan Pada mencari keterangan Oleh karena itu Di program rakyat bersuara pula Berulang kali saya katakan Sepatutnya Daripada mencari-cari DPO Yang perkiraan saya Nama para DPO itu muncul dari keterangan Keterangan dari para Tersangka Dari para saksi yang Jangan-jangan juga diperoleh dengan cara-cara yang Abusif atau intimidatif Lebih baik Eksaminasi ke titik hulu Dan ternyata Posisi saya sejak awal itu Segendang sepenarian Dengan pernyataan Kapolri Bahwa ternyata Ada kerja-kerja Sientifik yang tidak optimal Berlangsung pada tahun 2016 Tahap awal Betul Oleh karena itu Untuk menyingkap misteri Kasus Cirebon Ada 3 plus 1 Bukti yang menurut saya Perlu diungkap Segamblang mungkin 3 ini sudah Kita bahas berulang kali Pertama CCTV yang tidak kunjung dibuka Kedua Sperma yang tidak kunjung Diuji DNA Dan yang ketiga Hasil otopsi Plus 1 hal Yang juga belum pernah Kita perbincangkan Yaitu terkait dengan Bukti komunikasi elektronik Para pihak Pada malam Jahanam itu Mas Aiman Peristiwa Cirebon ini Dibingkai Dinarasikan Sebagai pembunuhan Berencana Yang dilakukan Secara berkelompok Dengan bingkai Sedemikian rupa Niscaya Kalau memang terjadi Pembunuhan berencana Secara berkelompok Para pelakunya Niscaya malam itu Melakukan komunikasi Melakukan koordinasi Tentang bagaimana Mereka akan melakukan Eksekusi Terhadap kedua korban Atau setelahnya mungkin Karena itu Menurut saya Sangat penting Kiranya dibuka Sekali lagi Bukti elektronik Para terpidana Untuk membuktikan Ada atau tidak Sesungguhnya Komunikasi Terkait dengan Rencana pembunuhan Terhadap Almarhumah Fina Dan Almarhum Eki Demikian pula Yang sepatutnya Dilakukan terhadap Gawai milik Kedua korban Saya bayangkan Almarhum dan Almarhumah ini Sebagai dua sosok Remaja yang sehat Yang aktif Yang punya banyak teman Yang sedang Menikmati komunikasi Via piranti teknologi Apa yang terjadi Pada malam itu Sangat mungkin Terpotret dari komunikasi Mereka via gawai Intinya Siapa Dengan siapa Terkait apa Jam berapa Komunikasi itu dilakukan Oke Saya ingin bertanya pada Anda Saya ingin bertanya langsung pada Anda Mungkin adalah pertanyaan Yang mungkin Anda Boleh jawab Boleh tidak Kalau saya menyimpulkan Dari apa yang Anda sampaikan Artinya Anda Besar kemungkinan Bersebrangan dengan Tiga Hasil Peradilan Terhadap Delapan terpidana itu Izinkan saya untuk memiliki Kosa kata yang berbeda Saya tetap Bertanya-tanya Kalau lah ini disebut Sebagai pembunuhan Siapa Sesungguhnya Pembunuh Terhadap Kedua korban itu Ini baru terjawab Menurut saya Sekali lagi Hanya ketika Bukti komunikasi elektronik Para terpidana Dulu tersangka dibuka Dan bukti komunikasi elektronik Kedua korban Juga dibuka Virasat saya mengatakan Virasat Bahwa Boleh jadi Pihak kepolisian Sesungguhnya Sudah memiliki Bukti yang rinci Serinci-rincinya Tentang komunikasi elektronik Para pihak tersebut Tapi Dimana posisi Barang bukti itu Itu yang masih Menjadi pertanyaan Sehingga Virasat pula Saya memperkirakan Sekiranya Barang bukti elektronik itu Dibuka Semuanya dibuka Tidak tertutup kemungkinan Simpulan kita Tentang kasus Cirebon Akan berbalik 180 derajat Termasuk Nasib Para terpidana Artinya Kemungkinan Bebas Kemungkinan mereka Akan berubah status Dari terpidana Seumur hidup Akan menjadi manusia merdeka Delapan terpidana itu Perkiraan saya demikian Kalau bukti elektronik itu Dibuka Semuanya Luar biasa Kita kembali saat lagi Kita bersama kali live Bersuara